Halo, ketemu lagi dengan Dewan-Wan Dan kali ini Dewan-Wan lagi mau ke Gunung Telomoyo Sedikit cerita tentang Gunung Telomoyo Gunung Telomoyo ini terletak di antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah Nah, yang menarik adalah Ini adalah salah satu gunung tipe kerucut atau strato yang belum pernah meletus Jadi bentuk gunungnya masih utuh Dan yang menarik adalah Ini bisa dicapai puncaknya dengan kendaraan Kalau kalian lihat di atasnya itu banyak antena pemancar Yang artinya dulu waktu pasang pasti juga butuh pakai kendaraan kan Nah, fakta yang lain adalah Gunung ini dikelilingi oleh 4 gunung sekaligus Jadi sekelilingnya itu nanti ada Gunung Merbabu, Gunung Andong Terus ada Gunung Piramida yang kecil Kemudian juga kelihatan di sana ada Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro Kalau itu acara cerah semuanya kelihatan Dan satu lagi fakta menarik tentang Gunung Telomoya adalah Gunung Telomoya adalah landasan para layang tertinggi di Indonesia Untuk saat ini Seperti apa perjalanannya? Yuk simak perjalanan Dewan One kali ini Dewan One memakai motor Sudah hijau 3, 2, 1 Start go Bapaknya buru-buru Mungkin ada perlu ya bapaknya Ya, kali ini perjalanannya Dewan One menggunakan sepeda motor Kali ini sengaja pakai sepeda motor Matic Dan ini pakai Honda Beat keluaran awal ya Jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mungkin kalian akan bertanya Naik gunung pakai motor Matic kuat nggak sih? Nah, Dewan One pakai motor Matic Dan ini bukan yang pertama kali Karena Dewan One pernah naik ke Gunung Telomoya Pakai motor Matic juga Dan berboncengan Dan sudah sampai atas Nah, dari sini kita lihat yuk mapnya Nah, target perjalanan kita kali ini adalah Ke puncak Gunung Telomoyo Gunung Telomoyo sendiri ada di antara Kabupaten Magelang Dan Kabupaten Semarang Jadi lokasinya ada di sini Gunung Telomoyo Kita mau sampai puncak Dan kali ini Dewan One berangkat dari Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga memang digeliling pegunungan Dewan One start dari Dekat pasar Josari Yaitu Traffic Light Jadi ini kita mulai startnya Dari sini Nah, perjalanannya pakai motor Secara total perjalanan kurang lebih 40-an menit lah Dan sengaja Dewan One jalannya di Pagi tapi nggak terlalu pagi ya Supaya jalanannya kelihatan Nanti kita akan transit di salah satu pos Yaitu pos dalangan Karena memang tidak semua kendaraan boleh naik Khususnya mobil pribadi nggak boleh naik nih sekarang Kalau dulu boleh Jadi motor masih boleh naik sangat puncak Tapi mobil pribadi harus berhenti di sana Dan sekedar informasi Jalanan dari Salatiga sampai ke pos dalangan Itu jalannya udah bagus Kayak gini, kayak yang kalian lihat Jadi jalannya udah aspal Ini udah bisa kurang lebih Ini bisa jadi 4 lajur ya Sisi kiri bisa 2 lajur Sisi kanan bisa 2 lajur Jadi jalanannya udah aman Halus Kemudian Nanti sampai di pos dalangan juga Kondisinya kurang lebih kayak gini Jadi videonya ini banyak yang the one one Akan skip ya Daripada kalian cuma Ikutin the one one Cuma nongkrong di atas motor kayak gini Jadi kita mau Potong langsung di area-area yang Kurang lebih penting Itu aja Eh by the way itu gunungnya di depan kelihatan Nah kita mau ke sana Kita mungkin masih setengah jalan lah Ini masih lumayan jauh Oh iya Untuk ke arah pos dalangan Itu nanti akan ada beberapa alternatif Google Map Bisa juga lewat kanan ini juga bisa Nanti depan juga bisa Nah the one one akan menyarankan Kalian lewat jalan Setelah melewati tempat wisata Kopeng Karena apa? Di sana jalannya lebih gampang Jadi cuma lurus-lurus-lurus aja Kalau lewat jalur alternatif yang lain Mungkin kalian masih harus belok-belok Dan sebagainya Dan kanan kirinya Masih banyak perkembunan warga Yang masih sepi Kurang lebih itu aja sih Yang penting untuk di-share Oh iya Ini di kanan ada Cafe Fortuna The one one Nanti ada video tersendiri ya Viewnya cakep Karena viewnya gunung Telomoyo Tapi itu ada di Link tersendiri Nah ini udah dicepetin Sekarang kita udah Menjelang tempat wisata Kopeng Di sebelah kiri ini Nanti adalah tempat wisata Kopeng Jadi teman-teman Setelah tempat wisata Kopeng Mungkin nanti beberapa ratus Meter Nggak sampai satu kilo Siap-siap untuk belok kanan ya Nah udah ada rambu-rambu Antara simpahan kemagelan dan gerabak Siap-siap kita ambil ke kanan Kita belok ke arah gerabak Ini belokannya Jadi kalian tinggal belok disini Hati-hati Kalau mau nyebrang mau belok Nah ini adalah jalan yang ke arah dalangan Dan jalannya ini mungkin Lebih kecil daripada yang tadi Tadi itu jalan provinsi Ini mungkin jalannya Cuman bisa Mua dua lajur ya Kendaraan kanan-kiri Dan itu gunung Telomoyo Kita mau kesana Kita lagi mau ke pos dalangan Disini kanan-kiri Sudah mulai banyak Perkebunan warga Sebenarnya kalau Dewan-wan jalan Sambil di view Pakai drone sih Cakep sih Karena viewnya ada beberapa gunung Itu depan Telomoyo Nanti ada gunung Andong Belakang ada gunung Merbabu Cuman karena lagi nyetir sendirian Gak ada yang bisa Ngawasin drone-nya Jadi next time lah Dan nanti kalian akan bertemu Pertigaan disini Itu yang dari kanan itu Dari jalan alternatif lain Tapi ketemunya sama Semuanya akan lewat jalan ini Kita belok kiri Dan gak jauh dari sini Nanti kita akan masuk Ke area desa dalangan Jadi ini sebentar doang sih Ini depan Kita belok kiri Udah kelihatan Dan nanti ada pos dalangan Sementar dari sini Nah Itu depan Siap-siap Belok kanan Yang motor ke kanan itu Nah ini kita masuk Ke kanan Dan welcome To Pos dalangan Itu depan adalah Gunung Telomoyo Ini nanti ada Persewaan zip Kemudian ada juga Kalau mau naik mobil Juga boleh Nih banyak orang yang foto-foto Kita bayar dulu Satu gak? Satu Serius ribu per orang Wih Ini ada yang naik Jalan kaki Tiket kita simpen Buat kenang-kenang Suatu hari nanti Bisa ceritakan Anak cucu Kalau The one-one Naik ke gunung Atau bahkan nanti Bisa ngasih tau Anak cucu Gunung Telomoyo Itu bisa naik Pakai motor Ini ada Cafe Flow Queue-nya juga Pasti keren Wah Ini jeepnya Tengaja Nah Kalau naik jeep Kalian kayak gitu Guys Jeepnya Bater buka Cuman Jawaman Harus bisa Mengahului Karena Kalau enggak Kalian View-nya Kayak Terus Kita jubelan Kita jubelan Yuk Jalanya 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 Emang Rada rusak Kalau disini Makanya Mungkin Warga lokal Dibikin Enggak Semua mobil Boleh masuk Tuh Lihat Ada Halo Wisatawan Jadi Gymnya Baga terbuka Bisa Bisa Berdiri Kemudian Bisa Udara Terbuka Ya The one-one Divideoin Binggir Ntar Daripada Masuk Konten Orang Bye Bye Ini Jalanya Kayak Gini Banyak Batu Batu Karena Dulunya Batu Batu Gunung Banyak Area Yang Ada Air Terjun Banyak Ya Yang Naik Ya Ada Naik Semua Ada sudah yang plat B jauh-jauh ke sini atau mungkin ada orang yang dari Jakarta kemudian tidak tinggal di sini ya mungkin ini pengalaman buat orang-orang yang pengen ke gunung naik motor biasanya kan ke gunung harus mendaki ya di sini bisa naik motor bisa jalan sampai jalannya juga enak nah doang berintisin dulu nih ini banyak pipa-pipa artinya disini pasti ada mata air di atasnya tuh tapi karena ini musim kemarau mungkin karena ini musim kemarau jadi nggak terlalu ini ya ini dulu katanya doang-doang pernah denger di sini ini air terjun jadi air terjunnya dari atas air terjun tuh dulu air terjun ini ada patung-patung dan sebagainya ini air terjun dari di atas nih waktu telatar namanya kita pelan-pelan jalannya jelek tuh di foto hari Pak ini toilet pertama yang kita kita temuin jadi buat yang ke gunung dan nggak bisa nahan panggilan alam ini ada toilet kita ada di tengah-tengah alam tapi kita nggak boleh merusak alam jalannya sepi kalian bisa bayangin kalau orang ke sini jam 4 pagi tapi ini kayaknya enak-tengah alam biasanya gunung itu identik banyak-banyak monyet-monyet liar ya untung-untung aja sih nggak ada kalau banyak monyet-monyet liar tahu-tahu ada harimau lewat eh doang kan juga bingung sendiri pakai motor ini ini boncengan berdua harusnya aman tadi banyak yang berdua kan tinggal masalahnya ya sepanjang kondisi motornya sehat ini harusnya nggak ada masalah dan motor metik banyak kok yang ke sini boncengan kalau motor cowok oke minimal udah pasti lewat kita udah berapa bagian dari gunung ya sepertiga udah nyampe kita coba ntar kalau ada dataran ada tempat rata di pinggir kita bisa lihat kita udah seberapa tinggi tadi kita kan di bawah kan masih rata kan ya ini kelihatan nggak ya sini nggak terlalu kelihatan sepi berarti masih jauh jalannya seperti ini terus puncak belum kelihatan guys tadi kalau nggak salah tulisannya di pos Telomoyo itu buka 24 jam eh ada suara buruk Telomoyo buka 24 jam mungkin karena di bawah itu ya di atas itu ada pos pos telekomunikasi kan ya jadi ada orang-orang yang ke atas malem-malem mungkin mau lihat view view lampu kotamu ya di atas itu lihat kan lumayan lumayan kita hampur di atas itu tengah baja nih tengah gunung terima kasih terima kasih banyak orang yang sudah turun, mungkin mereka sudah datang dari sini dari pagi ya, dari sunrise kita lihat sebentar tuh filmnya tuh, kayak gitu tuh, jadi kita lanjut lagi awas pohon tumbang, oh iya sih, ini kalau sekali ada pohon tumbang, sudah, disini jalannya halus, kalau kita jalannya disini sudah lebih halus banyak yang pada goang merah guys, sudah ketebak sih, tujuannya orang kesini itu mau apa ya, selain mau foto, masa naik gunung mau belajar mau belajar, mungkin, jadi pasti orang kesini naik, goang kadang mana sih nih, banyak yang menyambet banyak yang sudah turun berarti untuk kategori wisatawan, lewan-lewan tergolong kesiangan tapi masih ada juga temennya tuh, bonjangan berdua, cewek lagi, keren kan jadi, ini ramah, bahkan semua gender pun bisa naik kesini, bawa motor aman kok jalannya kalian yang mau kesini, yang penting bawa jaket terus motornya vis mesin termasuk rem ya, karena nanti turunnya mau, mau gak mau kan turun pasti harus pakai rem udah, gitu aja, sebalik dua, tapi baik, baik yang mau foto oke oke jujur ya, untuk hal-hal kayak gini tuh kadang yang cowok-cowok mau gak mau harus jadi tukang foto tapi namanya demi kita hampir yuk ini oh, ini kita sudah tergolong tinggi kita disitu bisa melihat oh, ini yang namanya ini yang namanya Awang-Awang Delomoyo oh, disini Awang-Awang Delomoyo coba, jangan mampir sini dulu wih, view-nya itu Gunung Merbabu Gunung Merbabu tadi kita dari bawah situ guys kelihatan gak kita dari bawah situ kemudian naik sampai sini ini ya, masih tertiga jalan kali ya kita istirahat sebentar ya biar mesinnya juga dingin oke, kita lanjut lagi dan sekedar mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya The One One jangan lupa ya subscribe kemudian support dengan klik like kemudian juga share ke teman-teman yang lain kalau memang channel ini bagi kalian menarik oh, iya kalau tadi kalian lihat ada yang naik jeep dan sebagainya nah, harga sewa harga sewa itu bervariasi untuk naik jeep sewa-jeep kalau kalian ngejar sunrise harga sewanya itu kurang lebih Rp. 750.000 sampai Rp. 800.000 lah Rp. 1.000 per jeep ya satu jeep sendiri bisa diisi orang 6, 8 juga masih tergantung ukuran orangnya sementara pilihan lain kalau misalnya kalian naiknya nggak ngejar sunrise kalian bisa berangkat kurang lebih di jam 6 jam 6 lewat itu harganya udah turun udah cuma tinggal Rp. 400.000 lah kisaran segitu atau pilihan lain adalah kalian juga bisa sewa motor lepas kunci kurang lebih harganya sekitar Rp. 140.000-150.000 per motor jadi kalian bisa naik motoran sendiri naik ke atas berdua dan sebagainya kurang lebih itu ya gambaran tariknya tiket masuk sendiri Rp. 15.000 per orang nah itu hanya untuk yang gunung Telomoyo sementara biasanya untuk penyewa jeep itu mereka juga menawarkan jasa untuk ada trip sekeliling area disini jadi naik jeep kalian nggak cuma ke gunung Telomoyo tapi juga mengunjungi destinasi wisata di sekeliling di sekitar Telomoyo nanti juga bisa ke area gardu pandang ketep kalian lihat view Merapi kemudian jalan-jalan ke negeri Kayangan itu view-nya juga keren kemudian bisa juga jalan-jalan ke arah gunung Andong dan sebagainya tapi harganya udah pasti ada tambahan ya beda sama yang tadi teman-teman udah sebutin di depannya sama satu lagi kalau kalian amatin dari tadi rata-rata yang naik motor itu rata-rata nggak sendirian rata-rata pada bonsengan baik bonsengan sama teman maupun bonsengan sama pasangan nah kalau kalian kesini dan naik motor dan kalian sendirian kayak teman-teman sekarang biasanya ketika nanti lewat kerumunan banyak orang kayak gini dilihatin nih jadi kayak orang jomblo banget gitu rasanya kan yang orang-orang lain pada pasangan-pasangan ada yang pacaran ada yang dan sebagainya kayak sendirian nah yang pasti pede aja lah ya karena teman-teman tujuannya emang buat rekaman tapi tak ada salahnya kalau kalian mau kesini bawa teman bawa pasangan toh menikmati keindahan alam kan oke daripada bingung ngurusin ke gunung sendirian kita balik lagi lanjutin perjalanan ya kita kembali pakai live view-nya suara asli kita ke posisi paling atas dulu biar view-nya kita tahu dari atas kayak atas ini juga lumayan ini juga lumayan jadi ini juga ini ini juga pokoknya udah sampai menjelang puncak setiap tali pikuman yang view-nya kebawahnya bagus pasti benih motor orang pada nongkrong ini ada lagi nongkrong orang pada daya view-nya bagus motor banyak pas di sini mesti pelan-pelan parkir motor wih ada yang motornya dinaik silau banget wah rame banget wah rame banget ini ada yang buka tenda ini juga mungkin baru dibangun aku jadi tempat nongkrong kita kayaknya udah mendekati puncak ini ini jibnya udah ada yang balik mungkin aku terbalik terima kasih oh kenaban di sini pedang henti Oh udah sampai puncak Dan full Putar aja Kita parkir di bawah Ini udah puncaknya Jadi kita di bawah Parkir motor disini pun Kita parkir di sini Ya kita udah di puncak Dan rame banget Kayak gini guys Atasnya tuh kayak gini Isinya paling atas puncak Gunung Telomoye adalah parkiran Motor dan warung The One One memang Naiknya ke Telomoye hari minggu pagi Yang artinya memang itu adalah jadwalnya San Mori Makanya banyak orang pada motoran ke atas ini Jadi kurang lebih kayak gini Gambarannya di atas puncak Gunung Telomoye itu Banyak tower-tower telekomunikasi Yang memang dari dulu Konon itu dipakai untuk Pemanjar-pemanjar ke area sekelilingnya Kalau di kota besar Tower kan biasanya ditaruhnya di atas Bangunan atau kadang Pakai tower antena Kayak sutet kayak gitu Nah disini Ditaruhnya di atas puncak Enggak kaleng-kaleng kan Dan karena kita udah sampai puncak Saatnya kita main Drone sebenarnya Kita lihat yuk Kondisi sekelilingnya puncak Telomoye kayak apa Nah ini adalah jalan yang tadi kita lewati Sebelum kita sampai puncak Jadi di sekelilingnya Di sepanjang jalan ini Selalu di pinggir-pinggir menjelang puncak Itu banyak orang pada parkir Motoran pada parkir semua Karena memang ya Viewnya Telomoye di puncak ini Kita mau bisa bilang 360 derajat Semua sisi itu keren Kalau kalian ada di sisi timur Kalian akan bisa melihat Pertama pasti sunrise Kemudian kalian bisa melihat Gunung Merbabu Kemudian di sebelahnya Merbabu itu Ada gunung Merapi Itu juga kelihatan Itu dari sisi timur atau tenggara Nah dari sisi selatan Atau mungkin selatan Baradaya Kalian akan melihat gunung Andong Walaupun kecil Tapi itu gunungnya bentuknya kayak kerucut Piramida gitu Kemudian biasanya disitu Lautan Awan juga kelihatan Mulai ke arah Baradaya Barat Ke barat laut Kalian akan melihat Gunung Sumbing Maupun dari jauh Juga kelihatan Gunung Sindoro Walaupun itu jarang jauh Tapi kalau cerah itu kelihatan Kemudian ke arah Barat Barat laut Ke arah utara Kalian akan melihat Viewnya adalah Rawapening Jadi di sisi Barat laut Ke arah utara itu Rawapening Viewnya juga kelihatan Dari sini Jadi dari semua angle itu Ada pemandangan yang keren Di seputar Puncak Gunung Nah disini Kalian juga bisa melihat Banyak tempat-tempat Yang disediakan Oleh warga Setempat Di sekeliling Dalam Oya Yaitu tempat untuk berfoto Untuk berfoto Biasanya Kalian akan diminta Untuk bayar Ada yang 10 ribu Ada yang 5 ribu Ada yang 15 ribu Jadi Itu tempat yang Emang disediakan Untuk spot foto Kemudian ada juga Kalau kalian lihat Di situ ada yang pakai tenda Dan mereka ada di CCTV Mour itu bisa Untuk melihat sunrise Kalau pagi Jadi banyak area Yang bisa dipakai Untuk foto Dan sebagainya Kemudian Kalau weekend Infonya Weekend itu Banyak yang Naik ke puncak gunung Telomoyo Bahkan malam juga ada Jadi Pedagangnya juga Bada bilang Mereka kalau weekend Mereka sampai nginep Di atas puncak Jagain warung Karena Bahkan malam pun Ada yang naik ke gunung Jadi ini beneran Rame guys Jadi Kalian bisa bayangin Sanmori Minggu pagi Jadi puncak isinya Parkiran penitipan motor Semua ini Oh iya Mengenai Jalan Jalannya disini Sebenarnya Gak terlalu ekstrim Memang berkelok-kelok Kasnya pegunungan Kalau kalian lihat Jalannya sih Berkelok-kelok Memang naik ke gunung Selalu seperti itu Cakep Toilet banyak Ada beberapa Tapi ingat Kalian bayar ya guys Karena nyari air Di sana Memang susah Nah Sambil istirahat Sejenak Sebelum turun Tuan-tuan lagi Mampir di warung Standar ya Paling gampang Di sini adalah Cari hangat-hangat Yaitu Apa deh Pilihannya adalah Pomi Atau Mistan Oke Sampai disini Petualangan Bersama The One-One Naik ke salah satu Puncak gunung Pakai kendaraan Bermotor Yaitu Kali ini Pakai motor Jadi Kalian yang mau cobain Kesini Seru deh Viewnya keren kok Itu yang di belakang sana Kelihatan lautan awan Kemudian di sisi sana Ada kelihatan gunung Itu di belakang Jadi Viewnya banyak Kalian perlu cobain kesini Atau kalau kalian berani Main para layang Itu ada Landasan para layang Itu juga bisa dicobain Oke Sampai jumpa Thank you Sudah nonton Dan jangan lupa Subscribe Like Dan share ke teman-teman yang lain Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.